Intro Penyekatan jalan tak langgar hak masyarakat, tapi perlu dievaluasi ulang Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Penyekatan mewarnai sejumlah jalan protokol kota Palangkarya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 Meski sebagian masyarakat merasa terkendala akibat penyekatan jalan Ada praktisi hukum yang menganggapnya belum melanggar hak masyarakat, tapi dengan sejumlah catatan Menurut guru, pembatasan HAM itu sejalan dengan Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 Jadi penutupan akses jalan itu juga sudah diatur kewenangan dan dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan terkait Namun, ia menyoroti efektivitas dari penutupan akses jalan protokol ini yang menurutnya harus dievaluasi ulang oleh pemerintah kota Peninjauan ulang perlu dilakukan saat penerapan penutupan akses jalan protokol itu selama PPKM Karena ternyata justru dengan ditutupnya akses jalan, ada penumpukan arus lalu lintas pengguna jalan Penumpukan terjadi karena para pengguna jalan memutar mencari alternatif akses jalan lainnya Dan arus lalu lintas pengguna jalan pasti sedikit terpusat pada satu titik jalan alternatif Dengan demikian, penutupan akses jalan protokol itu tidak efektif Karena masyarakat di pagi, siang, sore masih beraktifitas terutama arus lalu lintas pengguna jalannya Meski begitu, guru menolak berkomentar terkait kemungkinan munculnya kelas terbaru akibat penyekatan jalan Andre untuk Kambingan TV